Petugas lapas kelas 2A Banda Aceh menggagalkan penyelundupan narkoba yang dimasukkan dalam kemasan mie instan. Petugas menyita sabu seberat lebih dari 700 gram. Narkoba jenis sabu seberat lebih dari 700 gram ini ditemukan petugas lapas kelas 2A Banda Aceh dari dalam kemasan mie instan. Penemuan berawal dari pemiksa titipan tamu untuk narapidana. Petugas langsung melulusuri kepada siapa paket narkoba ini akan dikirimkan. Setelah terlacak, petugas langsung memanggil 3 narapidana penyelundupan Sial A, F, dan L. Selain mie instan, narkoba juga dimasukkan ke dalam roti dan rokok. Meminta tolong kepada petugas untuk menitipkan titipan barang-barang yang isinya super mie. Super mie dengan hajerup, ada gelu-gelu kering, ada rokok. Jadi, diterima dengan petugas, terus dilakukan periksaan, ternyata di dalam itu ditemukan barang berbentuk narkoba jenis sabu. Ya, menurut taksiran, kalau misalkan sabu, lebih kurang sekitar, antara 1 atau 1,5 pound lah. Ketiga narapidana yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus narkoba, kini diperiksa petugas reser-reser narkoba Polresta Banda Aceh. Selain membuat tersangka, petugas juga mengitapkan unit handphone yang digunakan NAPI untuk berkomunikasi. Dari Banda Aceh-Aceh, Sukri Saripudin, Ainews melaporkan. Terima kasih.